Intro Kurangnya film pendidikan di Indonesia membuat rumah produksi Mora Heart Production mempersembahkan sebuah film karya Dedy Arlian Sashiregar dengan judul Selembar Itu Berarti. Film ini memberikan nilai makna khusus untuk anak-anak dan semua orang yang menyaksikannya. Dalam film ini mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan itu memang sangat penting. Dan inspirasi yang memotivasi bahwa pendidikan itu memang penting bisa hadir dari mana saja, termasuk dari tontonan bioskop. Film yang berdurasi lebih dari 2 jam ini sekaligus menjadi debut perdana para pemain aktor dan aktris muda yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Itu rekti atau beneran? Betul. Sebelum tayang serentak di bioskop-bioskop di Indonesia, seluruh tim produksi dan pemain menggelar jumpa pers di XX1 Episentrum Kuningan, Jakarta. Film ini berceritakan tentang perjalanan penuh liku dua orang kakak beradik yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, serta harus bertahan hidup sekaligus mengejar impian serta cita-cita mereka. Film dengan deretan talenta pemain muda berbakat seperti Putri Dalilah Siagian, Raihan Valendas, Yesika Simanjuntak, serta Ratu Rizka Apriyani ini mengambil lokasi syuting di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu, film karya anak Medan ini telah berhasil menorehkan prestasi di antaranya, meski belum tayang secara serentak di seluruh Indonesia, film ini sudah ditonton lebih dari 300 ribu pasang mata, serta mendapat dua penghargaan dari musium rekor Indonesia. Sutradara film Deddy Arlianza mengatakan bahwa rekor yang diterima film selembar itu didapatkan dari kategori jabatan terbanyak dalam satu produksi film oleh seorang sutradara dan kategori film yang banyak ditonton walau belum tayang secara resmi di bioskop-bioskop. Untuk beberapa yang sudah melihat tadi, ya maafin segala kekurangannya, karena saya yang mengajak kita sendiri maklum, maklum, apalagi dipahami dan dimaklumin. Mungkin untuk kedepannya, next-nya, kita sudah hubungi tim yang komplit, tim yang mantap, dapat satu base yang sama, kita dapat membuat film yang lebih luar biasa lagi. Amin. Ini penting karena bangsa ini ke depan, tanpa pendidikan, keteras, ke depan yang baik, tanpa SDF, ke depan yang baik, tidak mungkin bangsa ini akan maju. Jadi kita berharap benar-benar ada di film ini, dan juga apalagi film ini memang asli dari sutradara daerah Sumatera Utara. Kita berharap mengangkat potensi-potensi yang ada di daerah Sumatera Utara, khususnya juga potensi yang membuat maju daerah kita, dan juga kita support anak-anak daerah yang ingin berkembang dan ingin maju, terutama juga bina pendidikan yang ada di Sumatera Utara harus lebih baik dari rumah. Semangat belajar, dan ini saya pada waktu diperkenalkan melalui salah satu televisi, saya mengatakan ini persis kehidupan saya. Jadi makanya saya tertarik sekali penonton, ya sama juga seleban kertas juga terpas apa, dari sampah dan sebagainya, suasana pada waktu anaknya di betar-betar itu juga mengirim pengawanan saya waktu itu. Jadi ini juga memotivasi anak-anak Indonesia, bahwa jangan sampai malas belajar. Jadi belajar juga bisa dimana saja, bisa formal, bisa non-formal, bisa informal. Tapi belajar ini menjadi suatu dorongan pada anak-anak melalui film ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, salam triberata. Sampai ku memerti, selama itu berarti. Terima kasih. Terima kasih.